Kami selaku UMKM tetap berusaha untuk bertahan. Kami tetap bekerja di rumah seperti biasa dengan tetap mengikuti anjuran pemerintah. Sebelum ada wabah COVID-19 ini, kami kadang kewalahan menerima order. Biasanya kita bisa menjual 7-8 batik, ini hanya 3-5 batik saja. Sebelum wabah ini banyak customer datang langsung untuk melihat batik kami. Tapi ketika pandemi ini ada, kami hanya berjalan lewat media online dengan posting di media sosial. Kami berharap pandemi ini segera berakhir dan semuanya bisa normal kembali seperti biasa.